Intro Terumlah Taruhan Negara itu 311 Saya ingin menghitung Harga agak kasar Sriwijaya 400 tahun Sailendra Abad ke-8 ini 200 Kerajaan Sunda Kono bisa 900 tahun Tapi Sunda itu kan Enggak lebar-lebar aman Yang lain-lain Coba begitu yang paling besar Tentu adalah Majapahit Majapahit yang kita Bagah-bagahkan usianya 207 tahun 16 Sekarang NKRI ini Baru 71 tahun Mosok Enggak sampai 100 Terus mau tercapai-capai Bapak itu setuju? Loh, udah ngomong-ngomong guru PPKN Terus nanti Mata pelajaran Enggak ada Satu dikasih ada Bukan soal itu Bukan soal itu Tetapi Soal Bagaimana Anak cucu kita Akan hidup Tentram Damai Sejak Tentram Apa Ya Kita mau Mewaliskan Situasi yang Kacau Tentram Kan tentu Tidak Para pendiri Bangsa itu Guru yang dipimpirkan Juga kita Tani Kalau tidak percaya Dengarkan Ceritanya Lodruk Judulnya Saluk Galim Ada yang pernah Mendengarkan Lodruk Cerita Saluk Galim Saluk Galim Berhasil Tidak Dato Tapi Kayaknya Gak Tihal pernah Mendengarkan Atau Melihat Lodruk Ini Epilognya Gimana Satu Saluk Galim Kan dia Enggak Berhasil Mengusir Penjajah Bahkan Dia Dihukum Tapi Dia Mengatakan Oral Popot Diberiki Aku Esok Usir Alam Tapi Pinten Besok Ik Kalani Jaman Iyan Ono Jagokate Cip Bolo Kepalangsik Teko Sokot Tan Lor Pula I Weta Nombor Weta Yo Serap Bakat Dari Memain Lodruk Ya Iku Mangsa Kalani Kowe Minggan Sokot Tanah Nuswanto Tapi Bohong Kuyo Tenang Orang Kan Dari Jika Gitu Nah Kemudian Ini Kerajaan Kerajaan Hindu Buddha Kerajaan Islam Juga Tidak Kalah Dramatiknya Setiap Pergantian Rejin Pasti Terjadi Tumpah Darah Dan Terjadi Ratu Kembar Termasuk Di DKI Ada Gubernur Kembar Gubernur Tandingan Dulu Nah Sejangkang Sejarah Indonesia Dimulai Dari Kemunculan Kata Indonesia Kebangkitan Nasional Pendudukan Jepang Revolusi Nasional Indonesia Merdeka Jatuh Bangun Jatuh Bangun Tetapi Itu Juga Yang Dienginkan Bukarnov Salah Satu Pidatonya Adalah Beliau Menceritakan Tentang Keberadaan Negara Bukarnov Pernah Dengar Pidatonya Bukarnov Sebuah Negara Yang Namanya Bataraku Yang Bisa Menceritakan Akan-tangan Dan Boleh pulang Dulu Lagi Bukarnov Iya Ini Nanti Lep PPKM Harus Mengoleksi Ini Apa Audio Pidatonya Bukarnov Dari Episode Ke Episode Negara Bataraku Itu Negara Yang Ayem Tentrem Gembah Seripah Sinawi Rakyatnya Makmur Segalanya Ada Kayak Di Brunei Tetapi Negara Yang Seperti Ini Tidak Dinginkan Oleh Bukarnov Karena Negara Seperti Ini Rakyat Lemah Rakyat Lemah Gampang Dirobohkan Dirobohkan Oleh Negara Lain Sehingga Bangsa Indonesia Harus Ditempa Diajak Berevolusi Sehingga Jatuh Bangun Lagi Jatuh Bangun Lagi Sampai Terceta Sebuah Bangsa Yang Kuat Kayaknya Rakyatnya Terujud Oleh Bung Sekarang Pun Kita Dalam Keadaan Luar Biasa Terburuk Dari Sisi Apa Bung Nah Eh Satu slide Akhir Gak podo Disitu Nah Bapak Ibu Saya kira Ini juga Pelajarannya Teman-teman BDKN Sudah Ceklani Kapan Sebuah Negara Itu Akan Luntuk Mungkin Bisa Ditambah Nanti Pada Saat Diskusi Ada Diskusinya Gak Diserang Bahasa Lain Nah Ini Betulnya Macem-macem Bukan Hanya Infansi Militer Bukan Hanya Infansi Militer Tetapi Juga Ekonomi Budaya Bahkan Termasuk Proxy Wall Proxy Wall Yang Sekarang Ditroduksi Oleh Pak Panglima Kita Ini Dibentur-bentur Dengan Musuh Lain Bukan Konflik Siah Dan Sunni Konflik Islam Dengan Kristen Konflik Kalau Dulu Bukan Pernah Disitirah Yang Seperti itu Yang Seperti itu yang Koleh Pak Pang 5 B Dissebut Proxy Lalu Bencana Alam Separatisme Gagal Berinovasi Ini juga Bisa Terjadi Nanti Kita Lihat Negara Negara Ini Kalau Gagal Berinovasi Baru Soal Kecil Saja Pilihan Langsung Dan Tidak Langsung Tarik Menariknya Tidak Selesai Padahal Generasi Digital Sudah Mulai Muncul Dan Pada Saatnya Nanti Pantai Politik Tidak Penting Dan Yang Terakhir Rakyat Tidak Memiliki Nasionalisme Dan Patrotisme Mohon Maaf Beberapa Negara Itu Kalau Negaranya Perang Yang Dilakukan Adalah Minggar Betul Minggar Mana Itu Jangan Menyebur Nama Negara Itu Namanya Merak Tetapi Indonesia Saya Punya Keyakinan Bahwa Rakyatnya Tidak Akan Minggar Karena Kita Punya Nilai Yang Kita Yakini Satu Mubatok Sanyali Dibela Ditekan Tidak 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 Lari Kayak Di Negara Lain Kita Kalau Punya Musuh Bersama Mesti Bersatu Tetapi Kalau Musuhnya Tidak Ada Temannya Sendiri Dike Bers Bapak Ibu Ini Seadalah Keperhatian Keperhatian Bersama Kita Yang Mudah Sekali Tersulut Oleh Perbedaan Perbedaan Saya Hanya Mengumpulkan Saja Dari Youtube Dari Google Bapak Ibu Sangat Mudah Cari Konflik Sosial Itu Semuanya Akan Muncul Ini Pakat Pakaran Ini Kawan Kawan Di Papua Ini Saudara Saudara Kita Di Aceh Dulu Yang Sekarang Juga Belum Selesai Sepenuhnya Dan Ini Anak Anak Jalanan Yang Di Treatment Oleh Negara Lanjut Mas Ini Juga Ada Kesejangan Sosial Ada Soal Kesehatan Ada Soal Sampah Soal Lingkungan Ini Kampung Wan Kewan Minggu Ya Untuk Saya Masih Sepat Foto Sebelum Ternyata Ya Bisa Ini Peristiwa Pasuruan Kenapa Peristiwa Setiap Kali Pembagian Damping Korban Dan Jahat Mesti Yang Berhujun Dan Bergesa Kenapa Kan Soal Moral Moral Yang Tidak Perliran Sebenarnya Gratis Daripada Bersusah Bayang Mengebus Dengan Keringat Dan Tenaga Lanjut Ini hanya Contoh Lalu Merenuhlah Saya Merenuhlah Saya Siapa Yang Bisa Membangun Rasa Kebinekaan Sebagai Bangsa Yang Tetap Eka Atau Siapa Siapa Yang Bisa Membina Rasa Kebinekaan Sebagai Bangsa Agar Tetap Eka Kan Itu Kan Sudah Semboyan Kita Bineka Tunggal Eka Lengkapnya Katanya Tanhana Jawa Maha Tua Berbeda Beda Tetap Satu Tidak Ada Bustia Beluruh Karena Kita Ketuhanan Yang Maha Esa Bineka Tunggal Lika Tanhana Dharma Mangroa Lanjut Mas Sebenarnya Sudah Ada Instrumen Yang Untuk Membina Kebinekaan Itu Yang Kita Miliki Yaitu Multiculture Education Tetapi Problematika Yang Kita Hadapi Sekarang Itu Kan Multiculture Education Gak Gak Mulus Kita Gampang Curiga Yang Sudah Dijelaskan Melipat Ketua Yang Kata Terus Nes Kita Gila Rasa Percaya Kita Gila Kalau Ada Satu Orang Dalam Ilkanda Menang Jadi Di Om Kray Om Kray Kita Tidak Pernah Memberikan Kesempatan Kepada Dia Ya Sudah Dia Kok Yang Jadi Dia Kok Yang Ditakdirkan Menjadi Pemimpin Kita Berilah Kesempatan Pemimpin Seperti Apa Kritik Dan Saran Lalu Kita Berikan Tidak Ada Kok Kray Tetapi Kenyataannya Tidak Seperti Lagi Sumber Sumber Konflik Itu Menurut Ya Ya Ji Apa Pak Azim Musyarfi Berarti Sudah Mocok Lagi Itu Terutama Agama Budaya Yang Paling Dibuang Tentang Kepenting Tetapi Agama Itu Juga Kalah Serunya Saya Kemarin Ketemu Teman Teman Yang Beragama Di Luar Selam Ketika Sambil Baca Ini Android Al Maidah Ayat Berapa Tadi 51 Dia bilang Begini Itu Spotan Dan Mesti Jujur Ya Kalau Begini Kita Merdeka Saja Artinya Yang Kristen Maupun Yang Islam Masing-Masing Punya Potensi Untuk Menciptakan Konflik Budaya Juga Gitu Budaya Antara Sengseng Jugaan Karunda Itu Sudah Rami Dan Setiap Kaliman Go Tokoh Tokohnya Itu Anwan Zahid Itu Duh Gitu Populer Tapi Selalu Yang Dihok Keren Keren Adalah Soal Gak Etnis Hanya Kita Sering Curiga Prasangga Sosial Tinggi Kepada Teman Teman Yang Kulit Hitam Hitam Dari NTT Walaupun Hitam Dari Papua Walaupun Tapi Lama Lama Ya Bisa Tapi Pernah Pernah Teman Dari Lima Maluku Selatan Untuk Kuliah Disitu Diasam Makan Nek Maks Tahun Baruan Di kantor Polisi Ya Pernah Saya Umur Usian Anak Yang Seperti Tapi Saya Mencoba Menghayati Kuluturnya Karena Itu Akarnya Dibawa Dari Rumah Agar Bapak Ibu Problem Kebinekaan Di Indonesia Itu Yang Sudah Saya Jelaskan Tapi Yang Maling Sering Adalah Kepentingan Apa Itu Kalau Fanatisme Agama Versus Toleransi Ya Sekarang Ini Setiap Agama Membina Umat Agar Agar Fanatik Karena Banyak Juga Mereka Tidak Menghendaki Beragama Tapi Hanya KTP KTP Kewajiban Para Mubalek Kewajiban Para Pastur Untuk Memurnikan Ajaran Agamanya Pada Sisi Lain Ada Nilai-nilai Agama Yang Tidak Kepromi Terhadap Agama Yang Lain Konflik Kasus Abok Itu Kan Coba Diakan Angkat Berhasil Retunda Tergantung Gru PPKM Tapi Kalau Susahnya Gru PPKM Jadi Provokator Tidak Tau Dulu Pak Petir Di mana Seleksi Konflik Kepentingan Ini Banyak Terjadi Kekuasaan Pihak Kekuasaan Pengusahaan Dan Pengaruh Ideologi Sektarian Berkolaborasi Mengerikan Sekali Antara Penguasa Dan Pengubahan Yang Berikut Invitra Penguasaan Asik Melalui Proxy World Dan Yang Berikut Pengalian Pengatian Demi Keluasaan Eksploitasi Sumber Alam Rakyat Disibukkan Dengan Kurusan-kurusan Kebidetaan Tetapi Sumber Daya Alam Yang Di Ambil Katanya Pro Hari Allah Itu kan Seluruh Komoditi Industri Kita Sudah Ditangan Sikatan Punya Dano Minum Punya Semua Naik Sepeda Motor Punya Jepang Naik Lift Punya Korea Kayaknya Indonesia Ini Betul Multiculture Ayo Mas Nah Yang Disini Saya Agak pelan-pelan Karena Inilah Inti Yang Ingin Kami Sampaikan Bahwa Problematika Bangsa Indonesia Kedepan Saya Tidak Ngomong Yang Sekarang Itu Agak Unik Dan Perlu Diantisipasi Oleh Dunia Pendidikan Kita Anak-anak Kita Yang Sekarang BSD SMP Itu Akan Dewasa Badan 2045 Yang Disebutkan Generasi Emas Yang Yang Pertama Generasi Mudia Yang Lebih Kenal Budaya Dunia Daripada Budaya Lokal Itu Tidak Sering Saya Buktikan Ketika Saya Membacakan Beberapa Puisi Jawa Anak-anak Itu Sudah Koyok Pong Pong Sudah Tidak Kenal Posa Katanya Itu Nanti Saya Buktikan Kalau Ada Waktu Ada Satu Tembang Yang Bisa Membacakan Sariti Lawahnya Boleh Membawa Mulai Gelas Generasi Mondial Generasi Digital Yang Katanya Masuk Ke rumah Yang Kedua Partisipasi Politik Yang Dilakukan Melalui Petisi Online Bisa Menggantikan Partai Politik Dalam Pengambilan Keputusan Sehingga Pancasila Nanti Akan Diubah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Online Untuk Memperoleh Suara Terbanyak Nah Gitu Sekarang Petisi Online Itu Baru Coba Coba Suatu Saat Bisa Menjadi System Bisa Mengalahkan Voting Langsung Walaupun Sekarang Belum Dipercaya Jangan Jangan Ini Juga Akan Menjadi Aliran Dalam Pengambilan Keputusan Petisi Online Yang Bisa Dibuat Buat Ada Pasukan Hantu Yang Menciptakan Di Media Online Dan Media Sosial Pernah Enggak Berpikir Partai Politik Tidak Ada Karena Voting Dilakukan Melalui Online Berikutnya Adalah Informasi Yang Disebarkan Secara Masih Melalui Media Masa Cetak Media Masa Online Media Sosial Dan Media Interpersonal Bisa Menjadi Kebenaran Ponis Jessica 20 Tahun Siapa Yang Setuju Siapa Tidak Setuju Saya Takut Yang Hadir Ini Adalah Penampakan Saja Berarti Berarti Hanya 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 Mesertan Kita Yang Yang Lain Itu Penampakan Coba Banjir Informasi Yang Yang Kita Tidak Mengerti Berbergang Kadang-kadang Waktu Berantai Dan Menjadi Kebenaran Kita Membat Waktunya Sudah Jampai Peran Pendidikan Dulu Di dalam Mengajarkan Milihan Lepat Hasilah Kita Menampakan Sangat Masif Sangat Sistematis Tetapi Lama-lama Menjadi Dokmat Kenapa Penampakan 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 Ada Enggak Teman-teman BPKN Yang Sudah Menciptakan Model Lain Belum Oleh Karena Itu Pedagogi Sosial Yang Di luar Sekolah Ini Yang Harus Diperkuat Contoh Di Di sekolah Perlu mencari Strategi Baru Pewarisan Nilai Kepindekaan Dan Keekaan Dengan Media Digital Kalau Dulu Kelas-kelas Ada Gambar Pahlawan Gitu Kan Kuno Sekarang Anak-anak Sudah Enggak Kelantin Lihat Gambar Mati Guru BPKN Sudah Menciptakan Gambar Pahlawan Statis Diubah Menjadi Film Animasi Untuk Memariskan Nilai-nilai Heroisme Nasionalisme Patriotisme Ada Gak Cerita-cerita Begitu Kalau Guru BPKN Indonesia Menyatu Mestinya Bisa Berikutnya Di luar Sekolah Perlu Memerkuat Transaksi Belajar Informal Melalui Media Sosial Dan Interpersonal Yang Saya Sebut Sosial Pedagogi Dan Yang Ketiga Perlu Ada Kemedulian Negara Terhadap Potensi Istrikan Bangsa Karena Menkerasnya Sentimen Sahara Yang Diomongkan Tadi Bahwa Pak Jokowi Menyamakan Harga Itu Itu Kan Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Pendekatan Hukum Sudah Sekarang Pendekatan Pendidikan Anda Enggak Yang Anak-anak Saya Sudah Kenal Dengan Budaya Papua Budaya Minang Yang Sering Dilihat Itu Adi Kerboh Dari Minang Bapak Ibu Saya Hanya Ingin Membagian Pendidikan Transaksi Itu Ada Formal Ada Non Formal Ada Informal Ini Kadang-kadang Banyak Disalah Pahami Dikatakan Non Formal Dan Informal Itu Di Luar Sekolah Enggak Di Dalam Sekolah Pun Ada Transaksi Belajar Non Formal Dan Informal Kalau Seorang Guru Datang Ke Sekolah Sengaja Datang Dan Murid Sengaja Datang Untuk Belajar Maka Dia Terjadi Transaksi Belajar Secara Formal Di Sekolah Kalau Di Luar Institusi Sekolah Kita Menyebut Pendidikan Non Formal Ada Juga Sumber Belajarnya Sengaja Menciptakan Transaksi Belajar Tetapi Warga Belajarnya Ini Tidak Sengaja Contohnya Iklan Siaran Radio Kesehatan Kampanye Kalau Siaran Radio Jam Tayang Dipilih Betul Penyiarnya Dipilih Yang suaranya Dingin Dingin Puk Suaranya Keras Sayang Saya Tidak Cocok Jadi Penyiar Radio Ini Sengaja Wilayah Kerja Guru Itu A1 A2 Dan C Wilayah Kerja Guru Menciptakan Situasi Situasi Pembelajaran Formal Informal Dan Informal Sedangkan Wilayah Kerja Ini Belajar Tidak Sengaja Otodidak Otodidak Dimana Pelajarnya Sengaja Belajar Tapi Sumber Belajarnya Tidak Sengaja Pakai Jibang Itu kan Sengaja Belajar Tapi Tidak Ada Kursusnya Itu Belajar Informal Sedang Yang Disini Unplanned Learning Yang Terjadi Perubahan Perilaku Tapi Tidak Dijesai Ini Hanya Dilihat Dari Hasil Kira Kira Itu Saja Yang Lain Saya Hanya Mengabarkan Bahwa Kementerian Pendidikan Internasional Untuk Mengembalikan Pendidikan Melalui Penguatan Pendidikan Karakter Mohon Perkenannya Untuk Bapak Ibu BKM Segera Menyiapkan Diri Terlibat Di Dalamnya Dan Menjadi Lokomotif Kalau Ada Waktu Nanti Saya Coba Terima kasih Terima 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 kasih telah menonton